Saudara yang juga jadi sorotan adalah hari ini, PKS menggelar apel siaga di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Bakal calon presiden yang diusung PKS, yakni Anies Baswedan, juga turut hadir. Sejak pagi, kader PKS mengikuti rangkaian acara apel siaga yang dihadiri oleh Presiden PKS, Ahmad Syeku, dan juga Ketua Majelis Euro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Bakal calon presiden dari PKS, Anies Baswedan, juga turut hadir dalam apel siaga ini. Dalam amanat pemenangannya, Presiden PKS menargetkan perolehan suara 15 persen di pemilu 2024 mendatang. Lebih tinggi dari perolehan suara di pemilu 2019, yakni 8 persen. Lalu bagaimana langkah konsolidasi PKS setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Rangga Indra Jaya di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Selamat siang, Rangga. Selain soal target perolehan suara 15 persen, apalagi yang jadi poin dalam amanat pemenangan pemilu yang disampaikan oleh Presiden PKS dalam apel siaga hari ini. Baik ya, selamat siang, Mersi dan Saudara. Beberapa waktu lalu, Presiden PKS, Ahmad Syaiku, menyampaikan sejumlah poin dalam ikrar pemenangan pemilu Presiden 2024 mendatang. Ada pun dari ke-6 poinnya adalah antara lain, pertama taat pada Undang-Undang 1945, kemudian jaga keutuhan semangat menuju pemilu Presiden 2024, serta taat pada pimpinan dan mengikuti aturan dari partai. Keempat adalah, Ahmad Syaiku menghimbau agar kader PKS bekerja secara kesungguhan, cerdas, ikhlas, dan tuntas untuk memenangkan PKS dan juga Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian ada juga pesan membangun kebersamaan dan kesatuan di seluruh Indonesia. Dan terakhir, poin yang disampaikan oleh Ahmad Syaiku adalah membangun komunikasi optimal dalam elemen bangsa. Selain itu juga, Mersi dan Saudara, Anies Baswedan juga menyampaikan beberapa pesan mengenai ikrar pemenangan menuju pemilu Presiden 2024. Ia menekankan tiga hal penting yang perlu dilakukan oleh PKS untuk mencapai kemenangan, antara lain adalah kerja keras, kerja tuntas, dan juga kerja cerdas. Dan terakhir, Anies menghimbau agar kader PKS tidak membuat hoaks, alias menekankan rekam jejak dari PKS untuk menjaga kejujuran partai agar kredibilitas tetap menuju pemilu Presiden 2024. Serta menekankan semangat persatuan bagi Indonesia. Dan terakhir, Anies menyampaikan terima kasih kepada kader PKS dan juga Nasdem dan Demokrat karena telah menaruh kepercayaannya kepada ia sebagai bakal calon Presiden dalam pemilu Presiden 2024 mendatang. Dan seperti yang kita lihat, Mersi dan Saudara, PKS menghadapi tantangan menuju target pemilu Presiden 2024, yakni 15% suara. Dimana menurut survei terakhir, PKS elektabilitasnya, maksud kami survei Lidbang Kompas terakhir, elektabilitas PKS baru mencapai 4,8%. Jadi, masih ada jalan yang cukup panjang bagi PKS untuk meningkatkan proporsi dari suara yang bisa dimenangkannya dalam pemilu 2024 mendatang. Mersi. PKS menggelar apel siaga pemenangan pemilu 2024 di kawasan Senayan. Terima kasih Rangga Intrajaya, Jurnalis Kompas TV, atas laporan Anda. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi Fakultas Mimpa Universitas Patimura Ambon.